Hai teman-temannya malam ini kita ada di loket perwakilan Ramayana BSD ya kantor pusat perwakilan Palembang X17 PU Ramayana PU BSD ini Ramayana ini ada keruna lagi serah di dalam bersih-bersih ya ini remang 067 ya masih kotor ini mau dibersihkan seperti ini ya besi ya ini siapa yang ada Putet ini Pak Ramayana ini apa namanya Pak Ari ini Pak Ari oh ini ketemu terus kita 051 siapa Pak Ari 051 itu itu Pak Anu Pak apa namanya Pak Icu Pak itu Pak Icu oh iya Pak Icu pernah diliput iya Pak Icu nah ini kita jumpa Pak Tatang Pak Tatang BSD ya iya mantap mantap tinggal di mana Pak Tatang tinggal di Ciamis Ciamis ya dekarel biasanya rumahnya dekarel-karel tapi biasanya iya kan jadi BSD yang nomor berapa Pak Tatang J.O.92 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 itu apa urutan-urutan bis itulah urutan bis ya jadi Pak Tatang ini teman-teman batangan kiri kondekturnya ya iya terus kalau bus-bus ke Jawa Barat supir hanya bawa mobil tapi yang ngurusin apa diloket surat-surat jalan itu kondektur ya kondektur ya supir juga bisa juga bisa cuma gimana orangnya aja kalau mau supir-supir kalau Pak Tatang udah berapa tahun di BSD Pak Tatang harus sebentar ada 25 tahun 25 tahun kok sebentar sebelumnya dimana Pak Tatang udah dimana-mana BSD aja Oh di BSD aja ya grup harum grup harum grup harum iya iya harum ya dulu kan harum awal-awal kan harum dulu ya ya iya sekarang jadi apa namanya udah dibagi-bagi jadi sama anaknya ya ada harum BSI ada sari harum gitu ya harum ada bersadar bersadar ya iya 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 nah ngomong-ngomong Pak Tatang ini keluarganya berapa anaknya 4 4 ya ibu ibu 1 kerja apa ibunya di rumah aja ya iya tapi kemarin kami ketemu Pak Anies ya Pak Anies namanya anaknya udah bawa Ando yo anak bapak masih kecil oh iya 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 baru kuliah hehehehehehehehehehe eh itu betah ya betah di BSD Pak Tatang ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya nah ini Pak Tatang apa namanya trayek yang pernah dimasukin selain Palembang, Bandung kemana aja Pak? Bandung Purwokerto Bandung, Jakarta Polugadung Polugadung kalau yang ini Palembang ke mana ini? Bandung ya Palembang, Bandung, Tasik Tasik ini udah lama yang ini? iya iya lama juga udah lama ya tapi ini karena cepet ya Pak ada jalan tol ini ya? iya Pak kalau dulu kan agak lama lewat timur sekarang udah mendingan udah mendingan ya udah aman sekarang nyaman lagi lewat tol terus kayak dulu lewat bawah bawah iya dikit-dikit macet macet ya Alhamdulillah lancar lancar saya pernah juga naik naik apa ya diaya harum atau harum kalau nggak salah ya tahun berapa itu masih jalan bawah jadi dari terminal mana Pulugadung itu jam 12 eh yang Jakarta Timur ini apa? terminalnya jam 12 jam 12 siang sampai Palembang besok paginya ya kalau ini berangkat dari berapa kalau dari Cangerang, Ciami, Bandung Pak? dari Tasik jam 9 sampai Palembang subuh jam 4 subuh subuh ya subuh ya lebih cepat ya berarti kalau berangkatnya dari Bandung lebih cepat lagi Pak ya iya sama-sama aja sama aja karena dari Bandung kan jam 1 iya oh gitu iya iya jadi keru-keru sering nongkrong di warung Bu Butet ini nah jangan sorok Pak kalau lu sambil ngete pak, bisa kenapa Pak minum Pak? iya jadi di sumber jahe itu Bu, ada namanya Dion iya siapa itu Bu? jangan sorok bukan aku Pak iya Dion itu siapa Bu? ha? dulu pernah di BSI Dion iya, mantan BSI mantan BSI oh Pak Catang kenal sama Mas Kang Dion di Sumerjaya? kenal kenal ya? iya satu kurut dengan dia satu bus sama Pak Tata oh pernah satu bus? iya lama dulu oh lama oh dia supir ya ini namanya oh terus dia ke Palembang ini nggak tahu ceritanya? kalau Pak Catang ini sudah berhenti dari BSI aja yuk pindah Pak Dion itu pindah Sumerjaya ya pindah ke Sumerjaya ya sekarang dia jadiloket ya kami sering juga ketemu ada Pak Dion oh gitu iyai ini yang sering meliput BSI ini Pak Pelik Pak Tatang Pelik Felik Fabian 78 channelnya Belik Fabian 78 BST gitu